Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 Sebelum pembelajaran ini kita mulai Marilah kita awali dengan membaca doa A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma Warzuqani fahma Birahmatika ya arhamarrahimin Amin Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pesan dari surat An-Nas An-Nas artinya manusia Surat An-Nas berada di urutan ke 114 di dalam Al-Quran Atau berada di urutan yang terakhir Jumlah ayat dari surat An-Nas adalah 6 ayat Surat An-Nas diturunkan di kota Mekah Sehingga surat ini termasuk golongan surat Makiyah Surat An-Nas ini berisi tentang perintah kepada manusia Agar berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berlindung dari apa? Berlindung dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia Dari golongan jin dan manusia Anak-anak, sekarang mari kita simak arti dari surat An-Nas Ayat 1 sampai 6 Bismillahirrahmanirrahim Katakanlah Aku berlindung kepada Tuhannya manusia Raja manusia Sesembahan manusia Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia Dari golongan jin dan manusia Sadaqallahul azim Maha benar Allah dengan segala firmannya Anak-anak, surat An-Nas pada dasarnya adalah Berisi petunjuk mengenai tempat berlindungnya manusia Dari segala kotaan Yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selain itu, surat ini juga menjelaskan bahwa Kotaan tersebut tidak hanya berasal dari bisikan syaitan saja Namun juga dari manusia Minal jin nati Wannas Berasal dari golongan jin, syaitan, dan manusia Pada surat An-Nas ini Kata An-Nas terdapat pada ayat pertama Hingga ayat ketiga Kul a'udhu bi-rabbin nas Malikin nas Ilahin nas Nah, kata An-Nas ini berfungsi sebagai perintah Agar manusia ini tunduk dan batu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Serta mentauhidkannya, mengesakannya Atau mempercayai dengan keyakinan akan keberadaannya Nabi Muhammad SAW Selalu membaca surat An-Nas ini Bersamaan dengan surat Al-Falak dan surat Al-Ikhlas setiap menjelang tidur malam Dengan begitu, Nabi Muhammad SAW Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan meminta perlindungannya dari segala bahaya Rasulullah SAW bersabda Di dalam hadis yang direwayatkan oleh Bukhor Muslim Yang artinya adalah sebagai berikut Diriwayatkan dari Aisyah RA Bahwasannya Rasulullah SAW Setiap kali berbaring untuk tidur malam Dia pertemukan jari-jari tangannya Kemudian meniupnya Dan membaca Nabi kemudian mengusap dengan keduanya Seluruh badannya Dimulai dari kepala Wajah baru ke badannya sebisanya Dan itu dikerjakannya Tiga kali Hadis riwayat Bukhori dan Muslim Alhamdulillahirrabbilalamin Pembelajaran kali ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari kali ini Dapat bermanfaat bagi kita semua Dan mendapatkan rizu dari Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita tutup pembelajaran ini Dengan membaca Hamdala dan doa penutup majlis Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa angta Astaghfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh